Intro Terinfeksi oleh virus corona tentu menjadi hal yang tidak diinginkan ya oleh siapapun Untuk itu, orang-orang selalu melakukan tindakan ekstra untuk pencegahan agar tidak mudah terpapar virus corona Tapi di tengah merembaki virus corona, orang-orang justru melakukan tindakan yang menjijikan Seperti yang dilakukan oleh wanita satu ini nih Kalian lihat aja deh, sebuah CCTV merekam aksi seorang wanita sedang mengendap-ngendap di sebuah lorong Ia juga terlihat memeriksa sekeliling dan ketika memastikan tidak ada orang Ia lalu meludahi satu persatu gagang pintu para tetangganya di sebuah apartemen di Wuhan Nah, dilansir dari World of Best, daerah di tempat wanita yang tinggal itu Sudah ada 30 orang kasus yang terinfeksi virus corona Dan 90 kasus gejala demam Bahkan beberapa korban sudah terisolasi di unit masing-masing Nah, dari kejadian ini untungnya ada warga yang melaporkan tindakan wanita tersebut kepada pihak borunang Polisi segera mengambil tindakan dan penyelidikan lebih lanjut Mengenai wanita tersebut terinfeksi virus corona atau tidak guys? Kali ini ada sebuah video seorang pria yang sengaja batuk dan meludahi perawat Kalian lihat aja tuh, dalam rekaman si TV terlihat seorang pria yang memakai jaket hitam bersama seorang wanita yang berjaket merah Sedang berada di sebuah rumah sakit Xiaogan Maternity and Children's Healthcare Hospital di Hubei, China Mereka bermaksud untuk menebus obat demam dan resep yang telah diberikan dokter Namun saat staff medis berkata bahwa obat yang dinginkan mereka tidak ada Tiba-tiba saja pria itu membuka masker dan sengaja batuk karena perawat Sontak saja, salah satu perawat kaget dan mencoba menghindar Nah beruntungnya, menurut laporan pria itu tidak terinfeksi corona dan hanya sakit demam serta flu biasa Waduh, tapi kan tetap aja ya guys, tindakannya nggak baik, jangan dicontoh Tempat umum seperti lift tentu baik digunakan orang-orang ya Tapi ada nih kelakuan wanita yang justru bikin jengkel deh Kalian lihat aja tuh, dilansir dari World of Bus CCTV di dalam lift menekan seorang wanita di China Masuk ke dalam lift kemudian menekan tombol lift menggunakan selembar tisu Namun setelah itu, dia dengan sengaja batuk dan meludai tombol lift hingga berulang kali Kemudian lift terbuka dan beberapa orang masuk lalu menekan tombol lift dengan tangan tanjang Setelah mereka keluar, wanita itu mengambil selembar tisu lagi untuk menekan tombol lift dan kembali meludai Meski wanita itu belum diketahui terinfeksi corona atau tidak, setidaknya tetap menjijikan ya guys Hingga akhirnya video menunjukkan dia ditangkap oleh pihak kepolisian di hari yang sama Hah syukurlah Nah itu tadi info kita bisa berikan Jangan lupa buat kalian like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian Tetap jaga kesehatan, have a nice day